Halo guys, selamat datang di channel FSN TAPEMAN Di video kali ini kita akan bahas tentang 5 drama Korea yang bertemakan tentang kedokteran yang paling bagus banget Dan paling aku rekomendasiin buat kalian tonton Apa aja sih? Tonton video ini sampai akhir Yang pertama adalah dokter lawyer di tahun 2002 ini guys Jadi di tahun 2022 ada sebuah drama Korea yang menceritakan seorang dokter yang dituduh melakukan malpraktik Di situlah di drama ini menceritakan bagaimana dokter ini berjuang untuk mendukung dan support teman-temannya yang memiliki nasib yang sama Yaitu seorang dokter yang menjujur yang malah dituduh melakukan malpraktik oleh orang yang tidak bertanggung jawab guys Yang kedua adalah Ghost Doctor di tahun 2022 Drama ini lebih ke drama menis dan ada bumbu-bumbu fantasinya dikit Di drama ini menceritakan dua dokter yang memiliki skill dan kepribadian yang sangat berbeda Ternyata mereka bertukar tubuh guys Di sinilah drama ini sangat menariknya Karena dokter ini memiliki spesialisasi masing-masing Jadi kalau mereka bertukar tubuh dan spesialisasinya berbeda Ini bakal kacau banget dan seru banget buat ditonton Yang ketiga adalah drama Korea Hospital Playlist di tahun 2020 Drama ini niterain lima sekawan yang berkursi sebagai dokter Di drama ini selain medisnya dapat Di sini juga dapat banget Kisah persahabatannya dan juga romansnya juga dapat banget di drama ini Maka di drama ini juga ada series keduanya Kalau tidak salah Jadi memang booming banget dari aktor dan aktrisnya Memang cocok banget di drama ini Yang keempat adalah drama Korea Dr. Joe di tahun 2019 Drama ini ceritakan seorang dokter yang berkursi sebagai anestesi Di ala obat bius yang memiliki sifat yang sangat kasar dan juga sangat dingin Di drama ini bahkan dia pernah membius atau melindungi orang yang sedang sekarat Jadi memang sudah agak ketulungan banget kaku dan kasarnya di drama ini Jadi buat kalian yang suka dengan drama yang seperti ini Aku saranin buat nonton drama ini Yang kelima dan bagus banget adalah drama Korea Dr. Prisoner di tahun 2019 Drama ini itu menceritakan dokter yang dituduh melakukan malpraktik Saat kejadian sebuah keselakaan Padahal dokter tersebut tidak bersalah atas kejadian tersebut Oleh karena itu dia akhirnya dituduh dan apa ya Di framing gitu lah Akhirnya dia itu semua lesensi ke dokterannya ditabut Akhirnya dia mulai menjadi dokter di sebuah penjara Di penjara inilah dia mulai membangun koneksi Dan mulai membalas dendam kepada orang-orang yang sudah membuat dia seperti saat ini Oke itulah 5 drama Korea berdemakan kedokteran yang bagus banget buat kalian tonton Dan terbaik sepanjang masa versi tahun 2023 ini guys Atau seterusnya Mungkin jika ada drama-drama yang baru dokter ini akan kita update kembali Itu aja untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax